Akulah para pencarimu Wahai malaikat pencabut nyawa Keheran banget si bakal mati Ada yang nyarin Chelsea tuh Jadi Chelsea duluan yang bakal dimatiin Bukan gua Yang keribu tuh yang namanya Chelsea Mana yang keribu Gua sih keriting papan Padang gak bersyukur Dikasih hidup Ngeluh Disuruh mati Oga Ngiko bisa berjamah gitu Orangnya Marni dateng tuh Marni Kenapa Tuh Marni kenapa Bu Marni udah mau ngelahirin Situ diminta dateng untuk mendampingi Ya udah berangkat loh Saya gak ada ongkos bang Minta sama bos lo dong Gak enak lah Lagi tidur Biar gue nyemitain Bang Duitnya dimana Duit ya Ambil berapa nih Terserah aja berapa deh Kalau buat kemasalahan Oke Bangudin Udah lu terima beres Paling dia ngimpin lagi sedekah Atas nama penghuni langit Saya ucapin terima kasih Nih Ya sama-sama Nih Nih Satu buat lo Satu buat gue Bangudin yang tanggung jawab ya Ini statusnya darurat Tenang aja Eh Siapa tau temen-temen lo pada menyumbang Kita cobain aja Siapa bilangnya Reduit susah Asal kreatif dan cepetanggap Melihat kesempatan Hehehe Lumayan Pintunya tutupan Bang Kalau pintunya dibuka Ya masuk maling Ampun di dalam juga dimatiin Atau udah pergi ke rumah sakit Situ dan saya sama-sama gak tau Mendingan masuk aja Assalamualaikum Assalamualaikum Marni Bang Chelsea nih Assalamualaikum Gimana sih kejadiannya Bu Marni bisa sampai hamil Dia kan janda Dia hamil sebelum suaminya meninggal Oh Nah situ siapanya Bu Marni Saya mantan suaminya yang pertama Loh Cuma mantan suami Terus Gimana nanti cara situ untuk mendampingi Bu Marni melahirkan Ya saya duduk di sampingnya Saya pegang tangannya Atau bantu yang lain Gimana sih Kan situ bukan mahrumnya Gak boleh pegang-pegang Apalagi mendampingi melahirkan Saya sama Marni udah kena lama Malah udah pernah suami istri Insya Allah saya gak bakal macem-macem kok Saya juga udah kena lama sama istrinya adik saya Tapi Bukan berarti saya boleh pegang-pegang dia kan Betul juga sih Masalah serius nih Iya 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 Jadi saya harus kayak gimana dong Gini Selesaikan masalah satu persatu Mulai dari yang paling gampang Apaan bang Ngongkos ojeknya dulu Sorry 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 Sekarang masalah saya sama Marni gimana Saya bantu pikirin dirumah deh Siapa tau bangun tidur nanti saya dapet jawabannya Bilang aja mau tidur Yaudah lah Makasih ya bang Assalamualaikum Marni Bang Chelsea nih Assalamualaikum Kalau bukan karena cinta Gak bakal mau kekeluyuran malam-malam begini Akulah para pencarimu ya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kamu gimana sih Kamu gimana sih Itu kan Chelsea Ya ampun Chelsea Chelsea Bangun Chelsea Udah siang Ayo bangun Bang Chelsea kenapa Ngapain disini Gimana sih Kan kamu sendiri nyuruh orang jemput Chelsea Oh iya ya Oh iya ya Bang Chelsea siap setiap saat buat jadi suami siaga Emang kita mau nikah lagi bang Kan Marni sendiri yang janji menerima abang lagi setelah melahirkan Masa sih Dasar pelupa Kan waktu itu kawinan sendiri yang jadi saksinya Aduh Gimana nih kak Tenang aja Insyaallah Kamu bakal jadi suaminya Marni lagi Tau sendiri kan Marni pelupa Udah sekarang kamu mandi dulu Ayo cepet mandi Astagfirullah Belum saat subuh Aduh Aduh kak Ayo pelan-pelan hati-hati ya Aduh 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 Kayaknya si kecil udah pengen cepet keluar deh kak Lebih baik kalo kita tunggu di rumah sakit aja Mar Nanti aja kak Kalo udah deket ngelahirin Kelamaan di rumah sakit Nanti Marni bisa stress lagi Kakak bau banget sih Belum mandi ya Bau apa Astagfirullahaladzim Masa kanku Marni Ya Allah Kasar pelupa Masa sih Mimpi Sama sama kenyataan Buktinya mimpi kita begitu bang Duit kita pada hilang Kalo mimpi sih boleh bohongan Tapi kalo soal duit yang hilang Jangan sampe beneran deh Gue yakin Chelsea yang ngambil Ah gak mungkin sih Chelsea senekat itu Coba deh kita urut lagi dari awal Soalnya mimpi kita agak-agak mirip Bener-bener Jadi begini Dalam mimpi gue Khalifah Harun Al Rashid Itu lagi narikin sodakoh Buat fakir miskin Beliau nyamperin gue Nah gue bilang Tolong ambil sendiri deh di dompet gue Gitu Nah Terus beliau ambil tuh Seratus ribu Bet Ya kan Udah gitu beliau Nyamperin lo berdua Begitu buat narikin sodakoh juga Ah Tapi yang dateng ke saya Saya dinali bin Abi Talib bang Sepupunya Rasulullah Bukan Harun Al Rashid Berapa dia narikin sodakoh dari lo Sepuluh ribu Sepuluh ribu Udah pasti bukan saya dinali tuh Itu pasti anak buenye Masa narikin sepuluh ribu sodakali Jangan-jangan Abu Nawas tuh Abang aja sirik orangnya Lu tarik berapa Juk? Sepuluh ribu Siapa yang ngedatenin lo Juk? Juki gak mau cerita Nanti dikira pamer dan kegeran lagi Pokoknya Ada deh Nabi Muhammad Yang bener lo Udah lah gak usah dibahas Cuma mimpi ini Juki Siapa Juki? Tadinya saya mau kasih uang saya semuanya bang Tapi beliau bilang Juki Bersedekahnya cukup sepuluh ribu saja Terus Abis itu Juki diajak sholat Terus diajak naik kapal juga Nabi Nuh Kalo naik kapal sih Alibaba Mau tau aja kamu-kamu ini Siapa yang dateng ke mimpi lo Juki? Lo mau main rahsia-rahsiaan sama gue Eh Sarapannya pagi ini apa sih? Tau lah Lo gak asik Tinggal orang Iya gak asik Tentang mimpi ketemu sama Rasulullah Kita mau sarapan apa sih bang? Jangan dijawab Pura-pura gak denger Tapi saya lapar beneran bang Tahan dikit kenapa sih? Kita mesti kompak Nghadepin orang sombong ke si Juki Biarin ntar dia makan sendirian Bang Jack Barung Kita sarapan apa pagi ini? Akulah para pencarimu Gak ada duit Terus ngapain Pak Erwin nawarin kopi? Ya sebel aja liat sampian main halma Catur Gak ngasih duit Ini namain juga hobi Pak Bukan kegiatan komersil Hobi kok catur Ya cari proyek dong Bosan lah ngomongin proyek Gak pernah ada yang berhasil Itu karena kita kurang kompak game Bukannya kurang koordinasi Apa artinya koordinasi yang baik dari saya? Kalau sampian berdua Nggak ada yang kreatif Semua kan tergantung pimpinan Apa arti ngindir saya ya? Siapa yang ngindir? Saya cuma bicara terus terang Semua itu tergantung pimpinan Tapi sampian udah menyebutkan nama Itu artinya menyindir Gak nyebut nama bukan berarti ngindir Pak Santai aja Hekim Kamu jangan nyuruh-nyuruh saya ya Baru jadi penyara RW saja Udah sombong Udah Mendingan saya tidur Hei Pak RW Maunya apa sih? Mau ngajak berantem ya? Ya siapa tak Ayo Udah 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 Maksudmu apa sih Kim? Sudah pesan hidup ya Ya elah gak sengaja Maaf 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 Kampret Tanggung kalau gini Berantung-berantung dah Ayo 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 Bukul Ayo Partai Ayo 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 Bukul Hei bubar Kok di bubar gak? apa Apa nganu? Udah bubara. Oh kenyang, makan kuda catur. Pakai tahan. Ntar saya goreng tuh kuda. Buktinya setelah semua Toki beliatan bener, tetep aja musulah sepi. Gak ada yang saat berjamaah disana kecuali Bangjek, Barong, Chelsea, Yuki, sama Kalila. Tau sendirilah, namanya rakyat kan suka belaga ribut. Kemarin mereka tuh cuma untung-untungan. Siapa tau dapet gantung rugi si Prituil. Bangudin juga ikut jadi provokatornya kan? Kalila kan denger. Gue cuma menampung aspirasi rakyat. Kalo dicuekin, malah jadi konflik berkepanjangan. Alasan. Ya ampun, kantor gue jadi tempat pembuangan sampah. Nanti saya bersihin, Din. Bersih apanya? Lihat tuh halaman gardu gue jadi kotor. Iya, nanti saya bersihin. Saya lagi bersihin yang di atas dulu. Risik amat sih lo, Din. Baru begitu aja juga. Om Bu Ingki juga nih. Baca korna peplepetan gitu. Kertas betaburan dimana-mana. Ini pos komanda, Om. Bukan perpustakaan. Hargai dong. Kayak bacot lo, Din. Gue juga ikut nyumbang pembangun dengan gumbuk ini. Cuma nyumbang seribu perak. Ngapa niladainin sih? Seribu perak juga duit, Din. Susah nyarinya. Memangnya Pak Jalal. Bangun tidur langsung dapat duit. Ya nggak gitu juga, Pak Joeng. Om Jalal itu pekerja keras. Sama kayak orang lain. Seberapa kerasnya sih? Hah? Orang tinggal nyuruh-nyuruh. Bisa nyuruh kan karena punya duit. Bisa punya duit karena kerja. Tinggal nyuruh gimana? Eh, Joeng. Kamanan kita udah ngebelain orang kaya tuh. Ya, salah. Ih, kenapa pada kaya anak kecil sih? Yang kaya belum tentu salah. Yang miskin belum tentu bener. Lo ngajarin gue, Din. Siapa yang ngajarin? Udah, udah. Kalian pergi aja dari sini. Pusing. Gue tau kecil lo, Din. Saya juga tau tuanya umum ini. Eh, Din. Yang muda harusnya menghormati yang tua. Yang tua harusnya menyayangi yang muda. Ada yang mau main kasar nih. Oke, gue lalainin. Saya mau ngeris tempe, Din. Tapi cara lo nyambut pisau beda. Beda gimana? Nyambut pisau udah begini. Stop! 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 Hei! 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 Ih! Tompat! Lokal, warp! Oh kok gue. Tompat! 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 Orang-orang melahirkan. Tauran Eh, gue lagi nyebut cingkong Serius nih Gue juga serius Lu pikir nyebut cingkong gampang Duh, cepetan Pak Ustadz Yang Tauran, Pak RW, Pak RT, Bendahara, Bang Udin, Om Miki, Mas Jungang Dan warga yang lainnya Astagfirullah, gue pikir anak sekolahan Ini sih serius Kan saya bilang gitu tadi Yaudah, ayo, ayo sana Akulah para pencarimu Silap awak jam Ya, awak pun tak mengerti Entah cemana awak bisa salah menulis alamat pengirimannya Ini paket kan udah dikirim minggu kemarin Kok masih ada di sini Masul, lupa ngirim lagi Tenang-tenang aja di dapur situasinya gawat nih Eh, bangasul, emang gitu tuh Sekarang terserabal ngasul nih buku-buku ini mau diapain Yang jelas pameran tinggal dua hari lagi Begitu buku-buku ini sampai Pameran udah tutup, udah selesai Bodoh kali lah awak ni Bodoh, bodoh kali Bodoh kali awak nih La ilaha ilaha apa La ilaha ilaha Bodoh, bodoh Astagfirullah Udah dibilangin, jangan baca buku mulu Kalau lagi kerja Abang bandel juga sih Mas Azam kalau lagi marah, cute banget ya Helo tuh Kamu gak perlu terlalu nyelekit gitu zaman, Bang Asrul Malu dia Ya baguslah kalau dia masih punya malu Saya terpaksa kayak begitu untuk ngasih contoh sama yang muda-muda Bahwa kelalaian kecil bisa perakibat fatal buat perusahaan Tapi kamu berlebihan Ke kanak-kanakan Ya sorry, tapi wajar kan kalau saya sekali-kali marah Ya kamu selalu gitu Apalagi ngadepin aku Ya tapi saya kan emosinya pakai cinta kalau sama kamu Kirain udah ngomong layu lagi Pak tunggu sebentar ya Kalau mas Marno masih ada Mungkin Marni lebih kuat ngadepin saat-saat kayak gini Sudah Jangan nyemut-nyemut nama Marno terus Gak enak sama Chelsea Mar Apa dokter yang gak bisa diganti cewek aja? Ya itu udah ahlinya, Bang Emangnya kenapa? Ya kamu akan dipegang-pegang oleh pria yang bukan mahrum kamu Abang aja mantan suami kamu gak boleh Terus siapa dong yang nolongin Marni melahirkan? Ya dokter cewek dong Atau bidan Iya nanti kita usahakan di rumah sakit Sekarang kita berangkat yuk Ayo Ayo Jalannya pelan-pelan aja Ya mau lari juga siapa Aduh Pelan 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 Aduh 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 kak Aduh kak Aduh 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 Gimana ini? Aduh mari ngakuin aja Aduh 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 kak Aduh Cepetan ombo cepetan Panggil bidan dulu Enggak sih udah nyuruh orang manggil Aduh 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 Ayo, teruskan bu, teruskan, tarik nafas bu, tarik nafasnya, sayang bu, tarik nafas, ambil nafas, kembuskan lagi, ambil nafas, kembuskan lagi bu, kembuskan lagi bu, sayang, kamu kuat, ayo terus, 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 Mario, ayo terus, 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 他 juga mau keluar, aduh, aduh, mari gak kuat, ini, kak, mari gak kuat, kuat gak mau kuat, sayang, ayo, ayo terus terus, ayo, teruskan lagi bu, ayo teruskan, ayo buatan sempet-sempetnya kenalan, ayo kerja lagi, Eh, saya tetangga baru. Saya marah nih. Tuti. Kalian tuh gimana sih sempet-sempetnya kenalan? Ayo kerja lagi. Tarik napas, Bu. Tarik napas, Bu. Hibuskan lagi, Bu. Mas Marno. Mas Marno mana, Kak? Mas Marno mana? Mas Marno mana, Kak? Mas Marno mana? Mas Marno! Mas Marno! Mas Marno! Marno lagi, Marno lagi! Mas Marno mutu lagi di siksa kubur, tahu! Ambil napas. Ambil napas. Tembuskan lagi. Ambil napas. Ambil napas. Tembuskan lagi, Bu. 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 Tembuskan lagi. Tembuskan lagi, Bu. Tembuskan lagi. Marno, kau udah IL peuhkan-mila pun. Marni! Chelsea, Chelsea, bidannya mana? Bidannya belum datang, Kak. Kak dan Marni gimana? Masih bisa bertahan. Sebetulnya sih tinggal sedikit lagi. Tapi gak tau kenapa bayinya belum juga keluar. Atau saya susul aja bidannya, Kak. Iya, iya, iya. Kak! Saya kepikir soal pernapasan Marni, Kak. Coba waktu mengejan, jangan menyebut nama Marno. Karena huruf O itu kurang kuat buat mengejan. Oh, Marno. Perut kita tuh jadi kosong. Gak ada power-nya. Terus harusnya gimana? Ganti dengan nama lain. Yang ada huruf I-nya. Iya, 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 iya. Astagfirullahaladzim. Gue disuruh manggil Ustadz atau disuruh beli kambing, ya? Oke, siap ya, sayangnya. Sedikit lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Satu. Dua. Tiga. Manjelsi. Yes, yes, yes. Akhirnya. Oke, siap ya, sayangnya. Tinggal sekali lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Satu. Dua. Tiga. Manjelsi. Allah. Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lahiran ya, Mas? Saya denger suaranya dari luar. Udah, udah. Anaknya laki apa perempuan? Anak tiri, Bang. Oh, iya. Saya lupa, Mas. Tadi saya disuruh manggil siapa, ya? Hah? Astagfirullahaladzim. Ustadz apa kambingnya? Apa susahnya, sih? Cerita soal mimpi kamu ke mereka? Nggak mau aja. Biar itu jadi rahasia Allah dengan Cuki. Kamu juga sih cari gara-gara. Emang bener kamu mimpi ketemu Rasulullah? Ada aja. Udah, Kal. Jangan dipaksa supaya dicerita. Nanti makin gede kepalanya. Dia nganggap kita sebagai orang lain. Suruh temenan aja, Wali Songo. Semuanya Nora. Kalau masih pada berantem, mendingan kita jalan sendiri-sendiri aja. Astagfirullahaladzim. 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 Udah miskin kelaguan pada enggak ada yang bisa dibanggain. Din, Udin. Lu harusnya bisa mencegah orang-orang kampungan pada berantem. Malah ikutan. Dia nyabut pisau duluan, Pak Ustadz. Saya mau memotong tempe, Din. Diam! Perwe mana perwe? Dilarikan ke puskesmas, Ustadz. Palanya bocor. Kayaknya sih kena gigi itu, Om Pinky. Jangan fitnah lu, Kim. Emang lu bisa lihat gigi gue? Om Pinky. Berapa umurnya sekarang? 50, Fer. Kurang keras, Om. 70, Perry. Masih berasa 17, ya? Hmm, hal kayak gini nih. Yang bikin umat selalu jadi rakyat kecil. Demen banget ngeributin hal-hal kecil yang enggak ada artinya. Rasulullah enggak pernah membesar-besarkan masalah. Lagi enggak punya duit, beliau enggak ribut. Pulang malam enggak dibukain pintu, beliau enggak ribut. Lupa deh, mau nyontoh siapa kalau bukan sunnah Rasulullah? Hah? Siapa? Mau nyontoh siapa? Ada apa, Sustat? Mau kerja bakti? Saya suruh sholat berjamaah, supaya persaudarannya balik lagi. Emang kenapa, Pak Ustadz? Terang, Saudare. Pada mau ngetes umur kali. Ayo. Allahu akbar. Allahu akbar. Akulah para pencarimu Ngomong dong bang Di tadi gak ada suaranya Marah ya sama darah Abang sedang marah dengan diri abang sendiri Ya kalian tenang aja lah Menurut saya sebaiknya ini dicatat untuk edisi hardcover Ya udah, aku ikut kamu aja Kok temen gak ngelawan? Ya sekali-kali di luar kebiasaan boleh dong Kamu tuh suka banget ya bikin perasaan senek turun Masuk Duduk bang Sebelumnya Awak minta maaf Karena udah bikin masalah Padahal kau dan ayah itu sudah cukup baik terhadap awak Terima kasih jam Tapi Kalau awak bertahan disini Awak hanya akan memberikan contoh buruk untuk karyawan yang lain Jadi Maaf ini jam Sebaiknya Awak mengundurkan diri ajalah Ini suratnya Alhamdulillah bang Akhirnya Marni bisa melahirkan dengan selamat Tadi saya hampir gak tahan bang Nungguin Marni melahirkan Dimanggil-manggil nama Marno terus Tapi Alhamdulillah saya bisa mengendalikan diri Alhamdulillah Hari ini Cel Orang-orang sekampung Bertingkah kayak anak kecil semuanya Cuman lu Yang gue liat bisa bersikap dewasa Dalam menghadapi problem hidup lu hari ini Gue bangga Bangga gue Iya bang Iya deh Siap-siap tidur deh Oh iya bang Ini bang Apaan nih? Tadi pulangnya Marni ngasih duit ke saya Ya bagi-bagilah Iya 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 Makasih ya Cal ya Sama-sama Emang Emang kenalan lu cuman bang Jack doang Tenang dong Tenang Hehehe Ada 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 Ini buat Cuki Ini buat Barong Alhamdulillah Wah Kok cuma sepuluh ribu Ya itu sesuai dengan duit lu yang hilang Yaudah bang Saya mau mandi dulu Hehehehe Dari mana lu tau kalo kita bertiga kehilangan duit? D-dari Tadi Harjong Hajona Hajon Hajono Hujедин Alhamdulillah Hujurn 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 Terima kasih.